Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu kembali dengan saya Ratna Harianingsih di channel Ngaji Bareng 04 Kali ini yang akan kita urai adalah Tajwid Surah Ali Imran ayat 50 A'udhu Billahi Minash Shaitanir Wajim Bismillahirrahmanirrahim Wa musaddiqan lima Di sini ada hukum idhagam bilagunnah Karena ada tanwin fathah yang bertemu dengan huruf lam Maka cara bacanya tanwin fathahnya masuk kelam Tanpa dengu Jadi ini musaddiqol Bukan musaddiqan tapi musaddiqol Tekan kelam tanpa ditahan Wa musaddiqan lima Ma disini ada hukum madhobi'i Karena ada alif Sebelumnya fathah pada huruf mim Maka kita panjangkan mimnya dua harukat Wa musaddiqan lima Wa musaddiqan lima Bay Bay ada huruf lin Karena ada yak sukun Sebelumnya fathah Maka bacanya cukup dilembutkan ya Bay Tengah lidah kita Mau nyentuh Tengah Lagi tangi tengah ya Bay Bayna yadaya Kemudian ada yak tashdid Tapi sebelumnya bukan tanwin Bukan juga nun sukun Maka ini tidak perlu kita tahan Bukan idhagam Ini cukup kita pakai nabar Dihentak sedikit Digas sedikit Bayna yadaya Bayna yadaya Minat Tau Minat Ada alif lam syamsiyah Karena ada alif lam Yang bertemu dengan huruf syamsiyah Yaitu huruf ta Maka cara membunyikannya adalah Alif lam ini tidak perlu kita baca Diidhagamkan Atau masukkan langsung ke ta Minat Tau Tau Ada huruf lin Karena ada waw sukun Yang didahului fathah Maka ini juga cukup dilembutkan Tau Bibir kita ngumpul Monyong Seperti mau bilang waw seperti biasa Minat Tau Rho Rho Dibunyikan secara Tafkhim Karena barisnya fathah Di atas Maka bacanya ditebalkan Lidah belakang dinaikan Rho Ini kita panjangkan Ini kita panjangkan dua harokat saja Minat Tawrati Wali'uhillalakum Hati-hati Lam tasdid Jangan ditahan Tekan saja Wali'uhillalakum Oke lanjut Wali'uhillalakum Nah tadi kalau berhenti Kum Lepas Kalau lanjut Ini ada hukum tajwidnya Namanya Ikhfa syafawi Karena mim sukunnya Menghadapi huruf Ba Maka Mim sukun ini Didengungkan dulu Tahan kurang lebih Dua harokat Wali'uhillalakum Kalau menggunakan rapat bibir Bibirnya itu tidak menekan Jadi cukup Nempel Tapi tidak Ditekan seperti tajwid Wali'uhillalakum Ba'dalladhi Alla Berikutnya disini ada Hukum Aliflam syamsiyah Karena ada Aliflam ta'rif Yang bertemu dengan Huruf syamsiyah Yaitu huruf lam Jadi hati-hati Huruf syamsiyahnya bukan Dhal Tapi lam Kenapa? Karena kalau ada Lam tasdid Sebetulnya terdiri Dari dua huruf lam Lam sukun Dan lam fatah Lam yang sukun Tidak dibaca Jadi huruf syamsiyahnya Adalah huruf lam yang kedua Ba'dalladhi Di sini ada Hukum Mad tabi'i Karena ada Ya sukun Didahului kasrah Di lal Maka lalnya Kita bunyikan panjang Dua harukat Ba'dalladhi Ba'dalladhi Hurrima Ra kita bunyikan secara Tartik Karena barisnya kasrah Maka bacanya tipis Lidah datar Tidak perlu diangkat Hurrima Ala'i Lai Ada huruf lin Karena ada Ya sukun Sebelumnya fatah Maka ini juga cukup Dilembutkan Alaikum Kemudian Di sini ada Idhar syafawi Karena ada Mim sukun Yang menghadapi Huruf Selain Mim dan Ba Yaitu huruf Wow Maka mim sukunnya Dibaca jelas Bunyi M nya Tidak perlu kita tahan Ya Hurrima Alaikum Wajitukum Wajit Ada hamzah Salah satu sifat Dari hamzah Dari segi suara Adalah Syidah Kuat Tertahan Maka makin Kita tekan ke makhruz Hamzah Makin Bunyinya tertahan Wajitukum Kemudian ada Ikhfa syafawi Karena mim sukun Menghadapi huruf Ba Maka mim sukun Dengungkan dulu Tahan dulu Wajitukum Bi'a Amat badal Karena ada hamzah Berbaris fatah tegak Maka dipanjangkan Hamzahnya Dua harukat saja Bi'ayatim Kemudian ada Idham bi'gunnah Karena ada Tanwin kesrah Yang bertemu dengan Huruf mim Maka tanwin kesrahnya Lebur Atau masuk ke mim Jadi bukan Bi'ayatin Tapi bi'ayatim Sambil tahan Dengung Bi'ayatim Mir Rabbikum Mir Berikutnya ada Idham Bilagunnah Karena ada Nun sukun Yang bertemu Dengan huruf R Maka nun sukunnya Lebur ke huruf R Masuk Tanpa dengung Jadi disini Bedanya sama yang ini Yang ini tahan Yang ini jangan Bi'ayatim Mir Rabbikum Rho Dibunyikan secara Tafkhim Karena rohnya Berbaris Fathah Maka rohnya Tebal Lidah belakang Angkat Pangkal lidah Angkat Rho 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 Masuk ke bah Tekanannya di bibir Jangan sampai ada suara Masuk hidung ya Rho 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 Lepas Kavnya pendek Kemudian diatasnya ada tanda wakof Namanya wakof Al-wakfu Aula Yang artinya berhenti disini Lebih utama Fataku Nah ini disini Alifnya ini Hamzah Wasol Jadi kalau di tengah-tengah bacaan Ini tidak perlu kita baca Lewat Jadi alifnya bukan Huruf mad Bukan pemanjang Fataku Kalau kita berhenti disini Hukumnya Mantobi'i Karena Waw Sukun Sebelumnya Dommah Bacanya panjang Dua harukat Nah tapi disini Dibaca panjang Dua harukatnya Hanya kalau berhenti saja Sedangkan Kalau tidak berhenti Gugur Mantobi'inya Kavnya dibaca pendek Fatakullah Kenapa? Karena ada dua huruf sukun bertemu Yaitu huruf sukun yang pertama Waw sukun Waw mad Yang kedua Lam sukun Karena lam tashdid Tadi sekali lagi terdiri dari huruf Lam sukun Dan lafad ha Dua huruf sukun bertemu Maka huruf sukun pertama Terlepas Jadi kalau wasol Kavnya pendek Namanya Takhalus bil hadfi Fatakullah Kemudian Lam jalalahnya Dibunyikan secara Tafkhim Karena huruf sebelumnya Dommah Maka tebalkan Fatakullah Alif lamnya Namanya Alif lam syamsiyah Karena alif lam Bertemu dengan Huruf syamsiyah Yaitu huruf lam Maka alif lamnya ini Tidak perlu dibaca Fatakullah Mad asli Atau mad tabi'i Karena ada baris Fatha tegak Di atas huruf lam Maka bacanya Panjang Dua harokat Fatakullah Wa ati Ti Mad tabi'i Karena ada Ya sukun Didahului kasrah Maka bacanya Panjang Dua harokat Wa ati'u'un Dan terakhir Kalau kita berhenti disini Hukumnya adalah Madarid li sukun Karena mal tabi'i Bertemu dengan huruf Yang disukunkan Karena wakof Malt tabi'inya adalah Wa sukun Sebelumnya Dommah Huruf yang disukunkannya Adalah huruf nun Maka kalau berhenti disini Boleh panjang Dua Empat Atau enam harokat Tapi harus konsisten Dalam satu kali bacaan A'udhu billahi minash shaytani rajeem Bismillahirrahmanirrahim وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاتِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ Sekian saja semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh